Shalom, selamat malam, saya mengucap syukur pada Tuhan kalau ada kesempatan saya boleh kembali berdiri di tempat ini dua minggu yang lalu saya sudah menyampaikan firman Tuhan tentang mengampuni perjamuan kudus kesempatan yang indah untuk kami menyelesaikan persoalan, perjamuan kudus adalah kesempatan untuk kami ini bebas dari segala masalah, amin. Saudara, sore ini saya tergerak untuk saudara bisa menjadi peran serta di gereja ini. Gereja ini mempunyai program untuk mencapai 7.500 jiwa anggota, kira-kira dapat enggak. Tanpa peran saudara dan saya, program itu hanya tinggal program. Saudaraku, dalam situasi keadaan yang begitu sulit, tadi sudah dikatakan, di dalam seminar akhir jaman, semakin hari bukan semakin mudah hidup ini, tapi semakin banyak tantangan, banyak persoalan, banyak orang dalam kesulitan, ketakutan. Apalagi sekarang rencananya pemerintah ke Indonesia untuk pajak, saudaraku. Banyak orang dalam kebingungan semua. Nah, saudara, sebenarnya gereja dapat menjawab persoalan itu, persoalan kesulitan hidup ini, saudaraku. Gereja adalah saudara semua, bapak, ibu, dan saya yang sanggup memberi jawaban kepada dunia ini. Dengan cara, saudaraku, sangat mudah. Bukan cuma menginjil, menginjil bisa ditangkep di Indonesia ini, saudaraku. Tapi menjadi saksi, menjadi saksi bahwa Yesus, satu-satunya, Tuhan yang sanggup untuk memberi jalan keluar dari segala masalah hidup ini. Amin? Apakah saudara sudah mengalami persoalan hidup saudara yang begitu menekan dalam rumah tangga, ekonomi, dan lain sebagainya? Mendapatkan jalan keluar. Sayang gereja pun mengalami masalah ini, saudaraku. Itu sebabnya, setiap saya diberi kesempatan untuk berdiri di tempat ini, saya pasti akan bersaksi. Saya tidak pandai berkutbah, Tapi cuma saya bersaksi meneguhkan kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya, kesempatan yang indah ini, saudaraku. Saya harap, saudara bisa mengalami perubahan hidup. Dengan kesaksian yang saya sampaikan. Untuk mengalami perubahan hidup, Satu-satunya yang dapat menolong hanya Yesus Tuhan. Agama tidak akan bisa, saudara. Agama lain tidak bisa membawa kita keluar dari masalah. Saya sudah sering saksikan. Saya dulu bukan orang Kristen, orang Buddha. Saya sudah belajar kebatinan untuk cari jalan keluar masalah yang saya hadapi. Yang sudah sulit untuk dapat keluar dari masalah itu. Saya bangkrut, sudah tidak mungkin saya bisa melunasi hutang saya. Tetapi, saudaraku, Saya cari dimanapun tidak ketemu. Di Gunung Kawi tambah celaka lagi, saudaraku. Saya sering di Gunung Kawi dulu. Kalau malam di bawahnya pohon daru, saudara. Orang berkumpul di bawah pohon daru itu. Untuk apa? Kalau ada yang jatuh, kalau buahnya, pernah ya ada yang di sana? Tidak pernah. Tapi ada ya. Itu artinya dulu teman saya, saudaraku. Duduk di bawah pohon daru, nanti kalau ada yang jatuh, plok, keroyokan, saudaraku. Kebetulan saya juga di situ. Ada yang jatuh, plok, keroyokan. Tidak tahunya kotoran burung. Bukan buah daru, tapi kotoran burung, saudaraku. Ini saking gobloknya, saudaraku. Dulu saya itu orang buah, plok, keroyokan itu. Mari di Gunung Kawi, saya belajar kebatinan. Saya belajar kebatinan, tidak dapat jalan keluar tambahan corototal. Saya belajar Islam. Saya punya Al-Quran di rumah. Tapi karena saya tidak bisa nirukan bahasa Arab, sudah cuma berapa bulan saya tidak lanjutkan. Akhirnya saya kembali mendalami kebatinan. Tambah, tidak tertolong, tapi hancur. Akhirnya saya dibawa ke persentuan doa. Disitulah saya mulai berubah. Saudara, dalam hidup saya setelah jadi orang Kristen yang sejati, setelah saya pergi ke persentuan doa, itu sebabnya, saudaraku, disini siapa yang pergi ke itu apa namanya? VHS. Apa sih VHS? Sudah saya jelaskan, tak? Hosfa Mele. Apa sih Hosfa Mele? KK? Apa sih KKA? Tahu semua? Kesana ketemu Tuhan Yesus. KKA itu kesana ketemu Allah. Kalau sudah tidak kesana, ya tidak ketemu Tuhan. Amin? Akhirnya, ketinggalan kereta api. Tidak masuk surga. KKA kan ketinggalan kereta api. Itu perlunya saudara pergi ke Hosfa Mele. Le. Siapa yang sudah pergi? Alaseprapatai ga orno, saudaraku. Berarti saudara tidak kepingin ketemu Tuhan Yesus. Ketinggalan kereta api loh, saudara. Saman akhir sudah dalam keadaan kesulitan ini, Tuhan Yesus akan datang. Kesempatan yang indah untuk pergi ke KKA. Di sanalah saya, saudaraku, mengalami satu pembaruan yang tidak pernah akan saya lepaskan. Yaitu saya mengerti tentang keselamatan. Dan yang kedua, yaitu baptisan roh kudus. Saya dulu orang protestan. Tidak mengerti tentang baptisan roh kudus. Nah, setelah saya mendapatkan baptisan roh kudus itu, saudaraaku, saya mengalami satu perubahan yang besar. Di dalam hidup saya ini, pertolongan melalui roh kudus adalah sesuatu yang tidak dapat ditiru oleh agama lain. Hanya bagi orang Kristen. Pertolongan roh kudus sangat-sangat besar manfaatnya. roh kudus adalah menuntun kita menolong yang firman Tuhan katakan diberi penolong, yaitu roh kudus. Menolong apa? Menolong kita untuk mencari harta karun yang Tuhan berikan pada kita. Saudara, beberapa minggu yang lalu katakan, harta karun Tuhan itu adalah nyata dalam hidup kita. Tapi sayang orang Kristen tidak mengerti di mana letaknya harta karun itu. Saudara, saya sudah katakan, firman Tuhan itu adalah petunjuk untuk menemukan untuk menemukan harta karun itu. Yaitu melalui roh kudus. Tanpa roh kudus, firman Tuhan itu akan menjadi sia-sia. saya 15 tahun di gereja. Saya tidak mengerti arti roh kudus. Dalam keadaan kesulitan, dalam keadaan putus asa, saya bukan mencari Tuhan, tapi mencari gunung kawi. tetapi setelah saya mengerti tentang baptisan roh kudus dan saya mulai menggali karya dari roh kudus, yaitu karunia-karunia roh. Disitulah saya mendapatkan satu harta yang tidak ternilai harganya, surat aku. Jangan kita meremehkan peran roh kudus dalam hidup kita ini. Mari kita lihat di dalam Matius pasal 9, ayat yang ke-35 sampai ke-38. Matius 9, Matius 9, ayat 35 sampai dengan 39. Saudara, harus ikut peran serta dengan saya, jangan jadi pendengar setia. Tapi mari bersama-sama kita menyelidiki firman Tuhan, perintah-perintah Tuhan. siap? Siap? Apa sudah ngantuk? Saya itu kadang-kadang saudara, saya kalau hari Minggu, saya duduk tidak pernah di depan. Kenapa? Saya ingin di depan, tapi saya di belakang. Untuk apa? Melihat orang-orang ke gereja ini lobo. Waktu puji Tuhan semangat sudah. Waktu firman Tuhan disampaikan, mulai loyo barangkali sudah capek untuk muji Tuhan. Saya paling gregetan maaf ini bagi asyir, bagi pejabat gereja yang punya tugas. Saya sering melihat waktu firman Tuhan disampaikan, mereka sendiri ngomong kutbah dawean. Cerita masalah-masalah buh. Sampai saya kepadah kalau aku wang ini tak puar ini. Ini di gereja apa mau ngomong sama temannya? Hormatilah. Jangan hormati yang kutbah, tidak ada gunanya. Hormati firman yang disampaikan itu. Amen. kadang-kadang melihat laptop, HP, main gim-giman, celaka lagi. Pulang-pulang tadi apa yang disampaikan? Wah, tidak mengerti. Ini dulu saya, saudara. Tetapi, setiap detik saudara duduk di sini adalah tempat di mana roh kudus akan berkaya dalam diri kita. kesempatan yang indah. Mari kita baca bersama. Siap? Yang keras dulu ya. Kalau tidak keras lebih baik berhenti saja saya kutbah. Amen. Satu, dua, tiga. Demikianlah. melihat orang banyak itu, tergeralah hati Yesus oleh karena mereka telah maka katanya kepada murid-muridnya. Amin. Puji Tuhan. Firman ini mengatakan Tuhan Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat. Mengajar Yesus bukan cuma memberitakan kabar keselamatan. Tapi mengajar tentang jalan keselamatan. Yesus bukan cuma berkutbah tapi mengajar. Inilah pesan yang saya terima pertama kali. Selama saya 15 tahun hanya dikutbah saya tidak pernah diajar tentang kebenaran fenomen. Di persekutan doa itulah saya saya diajar tentang okultisme tentang kelepasan tentang kutuk yang menyebabkan berkat Tuhan tidak turun. Banyak orang hanya mendengar firman janji-janji Tuhan jangan takut percaya saja saya pun percaya 15 tahun tidak ada jawaban. Nah di persekutan doa itulah kita yang ikut persekutuan itu didorong untuk membaca firman untuk mengulangi firman yang disampaikan. Itu sebabnya saudara setiap ada khutbah di tempat ini yang menarik saya yang memberikan saya pengertian saya pasti pesan kasetnya pasti di rumah saya pasang dan berulang kali saya dengarkan. Itulah saya sampai detik ini karena saya tidak mau berkat Tuhan terhambat. Di sini dikatakan Yesus mengajar di rumah rumah ibadat memberitakan injil mengajar memberitakan firman Tuhan dan serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan mengajar memberitakan firman menyembuhkan yang sakit dan yang lemah. Saudara saya pikir ada kata Yesus hanya mengajar dan memberitakan injil tidak akan berbondong orang datang. Mereka kalau kita baca di Alkitab oleh karena mereka mendengar bahwa Yesus menyembuhkan orang sakit mengusir setan mereka berbondong bondong datang mencari Yesus. Disitulah kesempatan Yesus mengajar dan memberitakan injil. Program gereja ini tanpa peran saudara dan saya akan menjadi program yang tinggal program. Itu sebabnya Tuhan Yesus dikatakan melihat orang banyak itu tergerak hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya Tuhan memang banyak tetapi pekerja sedikit mintalah kepada Tuhan yang mempunyai penuai-penuai itu. Dalam keadaan situasi saat ini saudara dibutuhkan penuai-penuai untuk menuai jiwa-jiwa datang kepada Yesus. Siapa penuai itu? Yaitu saudara dan saya. Gereja ini yang harus menghasilkan penuai-penuai itu. Saudara tidak perlu saudara disuah katakan menginjil memberitakan firman jadilah saksi di kantor saudara banyak jiwa-jiwa yang membutuhkan teman-teman seprofesi saudara membutuhkan itu semuanya. di tetangga teman dimanapun kita berada banyak orang berkeluh kesah itulah sempatnya untuk menuai jiwa-jiwa bukan dibermani bukan diinjili tapi beri kesaksian inilah aku orang Kristen jadi begini amin itu sebabnya saudara harus terlebih dahulu mengalami perubahan hidup saudara masalah persoalan tidak ada seorang pun bebas kita pun orang Kristen saya pun mengalami banyak masalah persoalan tetapi kalau kita mengerti karya dari Rokudus persoalan itu adalah sesuatu yang indah dalam hidup ini menjadi lagu yang begitu merdu dalam hidup ini tanpa persoalan kita sudah tidak ada di dunia apakah ada saudara yang mau tidak tidak mempunyai masalah gampang tak doakan nanti tapi baca dulu di dalam masmur 91 ya dikatakan hidup ini 70 sampai 80 tahun kalau kuat tapi kesukaannya penderitaan dan kesengsaraan karena semuanya berlalu buru-buru dan aku melayang menemak jadi persoalan kalau sudah selesai aku melayang menemak sudah mati masuk ke kota balik papan saudara saudara tahu balik papan kembang kuning di bawah papan mati jadi persoalan itu adalah sesuatu keindahan dalam hidup ini di dalam Yesus Kristus Tuhan kita akan melihat mucijat demi mucijat disini Tuhan Yesus juga mengatakan mengabarkan injil mengajar mengabarkan menyembuhkan orang sakit dan yang lemah saudara untuk menyembuhkan orang sakit dan yang lemah itu terlalu mudah buat orang Kristen tapi banyak orang Kristen kesulitan mengapa kalau memang sudah waktunya didoakan ya tenang tidak bisa pasti akan dipanggil Tuhan saya bergumul delapan tahun untuk istri saya tetapi Tuhan tidak mengizinkan dan dia pembali tetapi tidak semua penyakit itu membuat maut kita orang Kristen ini sebenarnya mampu untuk melakukan untuk menyaksikan bahwa Yesus di dalam nama Yesus segala lutut bertelut seral lidah di dalam nama Yesus Iblis harus pergi di dalam nama Yesus penyakit harus sembuh pertama kali saya membaca firman Tuhan tanda-tanda orang percaya mereka mengusir setan dimimaku mengu bahasa baru minum racun maut tidak tidak akan membayakan menumpangkan tangan pada orang sakit sembuh minum racun maut tidak membayakan itu bukan bagon sayang pasti mati tapi kalau saudara disantet digendam tidak 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 amin tapi saya sering dengar banyak orang Kristen disantet digendam sampai perhiasan tidak kabih uang dia habis semua ini terlalu waduh jadi orang Kristen yang betul betul tidak mengerti akan kuasa yang diberikan firman Tuhan katakan kalau engkau menerima kalau engkau menerima roh kudus engkau akan diberi kuasa kisah rasul 1 ayat 8 siapa di sini yang sudah penuh roh kudus sudah bisa bahasa roh coba loh enggak ada coba bapak saudara angkat tangan nanti saya akan doakan siapa yang belum penuh roh kudus ini sangat penting sudah rugi orang yang penuh roh kudus itu menerima kuasa menerima urapan untuk mengusir belisitan ini pentingnya waktu saya mengerti kebenaran firman ini tentang karya roh kudus saya nyoba saya mendok akan orang sakit masa buduk kalau sudah mendok akan orang sakit percaya pasti terjadi amin saya juga waktu itu senang manget saya sedang 45 saya cari orang-orang yang sakit di kampung saya ketemu saudara aku ada orang sakit tak tak doakan dalam nama Tuhan sembuh puji Tuhan saya pulang sudah mati saudara ku empat orang tapi saya tidak pernah butuh sasa firman Tuhan katakan tumpangkan tangan pada orang sakit sembuh ya tak tumpangkan jadi ini bimbo saya tidak mau mikir setelah empat mati terjadi mujizat demi mujizat saudara wah saya senang sama istri saya saya pergi mendoakan orang-orang sakit ada seorang pemuda anak umur kira-kira 8-9 tahun tangannya putus karena dia jatuh dari main di tretes celorotan itu jatuh putus dia dibawa ke persekutuan kami dan minta didoakan omanya katakan ini sudah disambung tulang-tulangnya tetapi syarafnya ada yang putus nomor berapa jadi tiga jari ini tidak bisa bergerak nah kebetulan waktu itu dalam kelompok cel ini saya mengajar tentang karunia roh cara mendoakan orang sakit kita saya katakan ayo bergantian bukan berdoa Tuhan sembuhkan langsung Tuhan aku minta urapan turun atas anak ini dalam nama Tuhan Yesus roh-roh kecelakaan roh-roh yang membuat putus ini keluar dalam nama Tuhan Yesus urat-urat syaraf-syara pembeludara yang putus sekarang menyambung tulang-tulang yang belum menyambung dengan sempurna kembali menyambung sempurna kerjakan dalam namanya sekitar bergantian akhirnya amin tak tanya nyuh apa yang kamu rasakan ada yang jalan pak puji Tuhan coba tangannya digerakkan karena dia diperban jadi cuma kelihatan ini sedikit-dikit apa yang kamu rasakan bisa gerak loh bisa besok paginya omanya membawa anak ini ke dokternya dok tangannya sudah bisa gerak dokternya nyang-nyang mana bisa saya lihat dengan mata saya sendiri syarafnya itu putus tidak bisa kalau tidak disambung kalau tulang bisa menyambung sendiri tapi kalau syaraf tidak ada 16 tahun katanya dokter belum pernah saya dengar syaraf menyambung dibuka apa yang terjadi tangannya bisa menggenggam dokter kebingungan kita kita ini comak tinggal melakukan firman apa yang diperintahkan lakukan beres saya terjun dalam pelayanan 16 tahun di Bintara 20 setiap hari yang datang banyak anak-anak Tuhan juga bukan anak Tuhan yang dalam persoalan dan saya melayani disana orang delapan tapi yang mengerti tentang pelepasan hanya orang empat pelepasan itu sangat penting di dalam nama Yesus kita bisa membebaskan orang-orang yang terbelenggu di dalam nama Yesus kita bisa membebaskan orang-orang yang dalam masalah kalau mereka mau mendengarkan apa yang kita ajarkan tentang kebenaran firman pasti akan menilai suatu perubahan yang besar apalagi kalau sudah mau naik kenaikan kelas anak SMA mahasiswa datang berbondong-bondong di tempat kami sampai 10-12 orang kita doakan dan mereka saudaraku yang ketakutan menjadi berani menghadapi ujian karena kita lepaskan selain roh-roh ketakutan juga menghapus memori saudara bisa melakukan pada anak-anak saudara yang bodoh untuk menjadi pinter apakah anak itu percataan tidak dari orang kristina atau tidak tidak masalah saya sudah mendoakan itu tetangga tetangga saya anak-anak yang bodoh berubah semua saudaraku kemarin saya dibantah masa kita ini melepaskan memori ini pikiran ini jadi kalau sudah dilepaskan kan lari kabeh pak aku mikir ya benar juga kan jadi lilung nah bapak kalau dilepaskan itu masih ingin tidak peristiwanya masih tapi ketakutannya sudah hilang saudaraku kemudian saya berdoa sama roh kudus roh kudus saya katakan kemarin pagi kamu salah sih kenapa roh kudus karena kamu katakan dilepaskan bukan dibersihkan dihapus dengan darah Yesus saat diberi ilustrasi sama roh kudus kaset saudaraku CD kalau kita pasang tidak baik kita perlu bersihkan amin betul akhirnya nanti jadi terang kembali memori juga begitu sering dikutuk bodoh goblok nakal mana jadinya anak-anak jadi bodoh goblok nakal doakan dalam nama Yesus aku hapus semua memori yang buruk ini bodoh goblok nakal aku hapus dalam nama Yesus Iblis keluar engkau lihat nanti anak-anak saudara menjadi orang yang pintar amin nah peran roh kudus saudaraku pertama kali yaitu menghilangkan membebaskan kita dari ketakutan di dalam nama Yesus kuasa itu dahsyat menurut ucapanmu dibenarkan menurut ucapanmu dihukum kalau kita ucapkan dalam nama Yesus pasti terjadi nah dengan cara demikian kita bisa mendoakan tetangga-tetangga kita anak-anak yang bodoh kita doakan jadi pandai teman-teman di kantor saudara anak-anaknya juga mereka yang dalam kesulitan doakan usiri terorok itu berikan tahu untuk membaca firman saudara firman Tuhan ini benar-benar menjadikan kita ini orang-orang pandai semua saudara mau pandai untuk menjadikan orang pandai itu bukan anak-anak saja orang tua pun akan dapat hd pandai orang tua pun akan mampu mengerjakan hal yang tidak mungkin menjadi mungkin caranya cuma ada satu baca firman jangan saudara membaca firman kalau ada waktu ini celakanya setan ini saudara harus menyediakan waktu untuk membaca firman setelah saya mengerti kebenaran ini setiap malam jam 10 malam saya membaca firman sampai jam 2 pagi apa yang diberitakan di gereja di persekutuan saya ulang 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 saya cari ayat yang lain saya traken dalam hidup saya sambil diberubah saudara saya dilepaskan dari roh ketakutan nah roh yang paling sering keluar masuk dalam diri kita ini adalah roh takut dan yang kedua yaitu perjinahan karena dimana manapun kita melihat iklan semua orang-orang telan ini celaka saudara perlu dapat melepaskan ini yang mengaji pengalang berkat membaca firman bukan kalau ada waktu harus diadakan waktu kalau saudara mau mencoba tak jamin saudara pasti mengalami berkat yang begitu berlimpah firman Tuhan roh kudus itu seperti saya bisa merasakan seperti apa seperti saya mendapat keuntungan mendapat berkat yang berlimpah limpah itu suatu kebesaran Tuhan nah di dalam firman Tuhan di dalam Amsal Suleman pasal yang ketiga ini yang akan saya akhiri ayat sebelas sampai dengan lima belas perhatikan orang yang mendulaukan firman Tuhan hasilnya itu bagaimana ini yang saya dapat baik dalam diri saya maupun orang-orang yang saya layani disini mungkin ada Pak Halim hadirin Pak Halim oh di belakang itu jiwa yang terakhir yang datang di gereja ini saya masih menantikan jiwa yang lain saudara bagi saudara yang ingin counseling saya setiap hari saya rebuk kemis ada disini dari jam 8 sampai jam 12 counseling ini penting saudara itu Pak Halim mengalami perubahan hidup yang dulu cari kerjaan setengah mati umurnya sudah 70 hampir 70 tahun tapi sekarang banyak orang yang menawari pekerjaan bayangkan dulu carinya sulit betul ya Pak Halim dulu sepeda motor satu saja untuk empat orang bergantian keluar masuk dari pegadaian sekarang sepeda motornya limo ini pergi sini bukan sepeda motor naik mobil baru beli 150 juta bayangkan dari dulu maaf kadang-kadang saya berikan dia sembako bayangkan sudah tapi sekarang jadi bos 8 bulan dia kerja di poso pulang-pulang bawa oleh-oleh kebacutan oleh-oleh saudara saya menangis sandal sandal yang putih-putih tipis yang dari mana hotel ada Aston wah hotel yang gede-gede oleh-oleh Pak Arjo oleh-oleh sandal saudara tapi saya nangis kamu sekarang sering tidur di hotel ini katanya sudah kebiasaan sering aku saja belum pernah maaf tak suruh duduk bukan duduk luar amplop jangan lihat dalam meskid berkat Tuhan nangis aku berbes milih aku enggak butuh dalamnya aku butuh amplop amplop mu inilah engkau berhasil apa yang saya tanya waktu di Surabaya dia paling setia membaca filmen setiap hari tapi waktu di poso empat kali satu hari bayangkan dia enggak seneng dengan TV TV itu jadi masalah besar jadi bodoh firman Tuhan ini coba kita baca bersama Amsal 3 ayat 11 sampai dengan 15 lihat di layar satu dua tiga hai anakku ayo kita bersama yang keras siap dua tiga hai anakku janganlah engkau didikan Tuhan dan janganlah engkau bosan akan peringatannya karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihnya seperti seorang ayah kepada anak yang ditayanginya berbahagialah orang yang mendapat hikmat orang yang memperoleh kepandean karena keuntungannya melebih keuntungan perak dan hasilnya melebih emas ia lebih berharga daripada permata apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya bayangkan orang yang suka membaca firman mendapatkan hikmat hikmat adalah pengertian dan disini dikata kepandean yang melebih dari ilmu pengetahuan kalau kita membaca firman ini semuanya akan berubah hasilnya seperti perak emas permata segala permata apapun berapapun harganya tidak akan ada yang menyamainya saudara saudara akan mendapatkan berkat yang berkelimpahan amin siap menerima berkat baca firman sediakan waktu untuk membaca saudara saya ini adalah orang lulusan S1 saudara suang keng pinteri aku ini untuk mencapai S1 itu cuma 6 tahun saudara yaitu SD jadi jasa saya itu cuma 1 yaitu SD jadi S1 bayangkan tapi saya bisa kotbah dari mana itu karena roh kudus memberi aku ini hikmat saya ini tadi tidak baca apa yang saya sudah siapkan roh kudus sendiri yang memimpin saya agar saudara menjadi berkat bagi banyak orang amin saudara sedih orang Kristen sampai bekerja setengah mati hasilnya kadang-kadang menyecewakan kalau saudara mendolokkan Tuhan membaca firman lihat nanti hasilnya tanpa bekerja dengan jeripaya hasilnya berlipat-lipat ganda amin tanya itu Pak Halim itu sekarang enak-enak disini sudah diberi tukah diposo diposo ditutup misalnya tapi dia tetap dapat gaji bayangkan sudah siap saudara untuk membaca firman untuk mendapat kekhidmat pengertian dan kepandian saatnya sekarang perjamuan kudus ini bukan sekejar hanya sebagai ritual agama gereja kebiasaan gereja tapi perjaman kudus ini benar-benar adalah darah dan tubuh kristus kalau kita percaya hormati dengan sungguh-sungguh terima kasih untuk darah mu mari hormati sungguh-sungguh bahwa perjaman kudus ini darah Yesus yang akan membentuk dalam diri kita sel-sel yang baru tubuh Yesus yang menyatu dengan tubuh kita akan memperbaiki yang rusak darah Yesus akan memberikan pengertian-pengertian yang baru saudara harus pusatkan pada perjaman kudus ini saatnya untuk kita menjadi saksi amin amin saudara bisa menyembuhkan orang sakit siapa yang percaya sudah jadi lebih katakan saja masa bodoh mau mati mau sembuh itu bukan urusan saudara dan saya itu urusannya Tuhan Yesus atas firmannya saudara bisa mengusir setan atau diusir setan siapa yang takut setan usir saja saudara siapa yang takut setan nanti tak doakan jauh ketemu setan supaya latihan usir setan kita ini punya kuasa memerintah iblis setan memerintah malekat bisa enggak teman saya yang S1 parjo bisakah kita ini mengusir memerintah malekat bukankah kita ini dicipta tentuan lebih rendah dari malekat enggak bisa ya kok parjo ngajar untuk memerintah malekat saya mengajarnya akan memerintah dalam nama Yesus semua lutut berlut semua lidah mengaku Yesus Tuhan malekat harus tunduk kepada saya kalau saya kata malekat pergi engkau cari orang-orang yang membutuhkan dagangan di tukuku ini sebanyak-banyaknya pasti laris saudaraku amin orang kristen baca baca firman rasanya aku harap hari ini ada perubahan dalam hidup saudara ada waktu untuk membaca firman ada waktu untuk bersaksi amin menangkan jiwa-jiwa 7500 jiwa terjadi di tempat ini amin 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 aleluia selamat selamat Terima kasih.